Pemirsa sejumlah petugas penyelenggara pemungutan suara pemilu di beberapa wilayah di Indonesia meninggal dunia. Faktor kelelahan menjadi salah satu penyebab banyaknya jumlah angka kematian petugas penyelenggara pemilu tahun ini. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS, 18 Pasirwangi, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat, meninggal dunia. Jumat malam di rumah sakit. Korban diketahui bernama Jajang Safaat. Menurut Ketua RW Pasirwangi, yang juga merupakan kerabat almarhum, kondisi almarhum saat pelaksanaan pemungutan suara baik-baik saja. Namun karena sejak dari pagi dan sebelumnya mempersiapkan lokasi TPS, korban kelelahan dan akhirnya drop dan meninggal dunia di rumah sakit. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mencatat, selama pelaksanaan hingga pasca pencoblosan di TPS, pada pemilu 2024 tercatat 4 orang meninggal dunia. Keempat orang yang meninggal dunia terdiri dari dua warga saat mencoblos di TPS. Sementara dua orang lainnya, yakni petugas linmas TPS, diduga akibat kelelahan pasca melakukan penjagaan perhitungan suara di TPS. Komandan Koramil atau Dan Ramil 0829-16, Kapten Kavalari Henry Cahyo, meninggal dunia, usai melaksanakan tugas sebagai pengamanan pemilihan umum di Kecamatan 10 Kabupaten Bangkalan, Madura. Dan Ramil 10 meninggal dunia karena diduga kelelahan, hingga alami serangan jantung saat melaksanakan tugas mengawal pemilu. Tim TV One mengabarkan. Hei Pemirsa, berikut data anggota KPPS yang meninggal dunia pada pemilihan umum tahun 2024 ini. Berdasarkan wilayah di Sumatera Utara ada satu anggota KPPS, kemudian di Riau ada satu. Sumatera Selatan ada dua anggota KPPS, Banten dua anggota KPPS, tiga anggota KPPS di DKI Jakarta, lima anggota di Jawa Barat, kemudian tujuh orang anggota KPPS di Jawa Tengah, lima orang di Jawa Timur, dan satu orang di Sulawesi Utara. Apabila dikategorikan berdasarkan umur, ada dua anggota KPPS yang berusia lebih dari 60 tahun, kemudian enam orang berusia antara 51 hingga 60 tahun, sembilan orang meninggal dunia berusia 41 hingga 50 tahun, tiga orang berusia 31 hingga 40 tahun, kemudian usia 21 hingga 30 tahun, ini ada lima orang, dan usia 17 hingga 20 tahun, ada dua orang anggota ataupun petugas KPPS yang meninggal dunia. Penyebabnya juga beragam ada yang dikarenakan serangan jantung, kemudian meninggal dunia ketika perjalanan ke fasilitas kesehatan, lalu ada pula akibat kasus kecelakaan. Terima kasih.